Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memutuskan akan balas kempuran Iran dalam 48 jam ke depan. Di balik itu Teheran disebut sukses menunda tanggal agresi darat Israel ke wilayah Rafah. Dikutip Darat Tribun News pada 15 April kabar soal tunda serangan ke Rafah disampaikan Netanyahu melaluikan pada 14 April 2024. Khan menyatakan bahwa keputusan itu diambil Netanyahu setelah menggelar rapat dengan kabinet perang. Selain itu Netanyahu menyatakan bahwa Israel juga akan melancarkan serangan balasan kembali ke Iran dalam waktu 48 jam ke depan. Sepatah informasi akhir Amerika Serikat dilaporkan tidak setuju pada niatan Israel membalas Iran. Lantaran Amerika Serikat menjadi sosok yang pontang-panting membantu Israel mencegat ratusan drone Iran pada minggu 14 April kemarin. Buntut dituduh jadi negara Arab pertama yang membantu Israel, Jordania beberkan alasannya turut menjatuhkan drone dan rudal dari Iran. Dikutip Darat Tribun News pada 15 April alasan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri urusan ekspatriat Jordania Aiman Al-Safadi pada minggu 14 April 2024. Melansir Kaberni, ia menyatakan bahwa setiap drone atau rudal yang menembus wilayah udara Jordania akan dihadang. Upaya itu akan terus dilakukan demi mencegah timbulnya kerugian di Jordania atau ancaman bagi warga Jordania. Bukan tanpa alasan, aksi itu merupakan kebijakan tetap dan akan dilakukan lantaran guna mengantisipasi insiden di masa lalu. Dimana pada masa lalu pernah terjadi insiden rudal dan drone yang jatuh di wilayah Jordania. Aiman Al-Safadi menambahkan bahwa ada penilaian dari Angkatan Bersenjata Jordania. Dimana bahaya nyata dari drone atau rudal yang diluncurkan Iran tersebut berpotensi akan jatuh di Jordania. Sehingga Angkatan Bersenjata Jordania menanganinya sesuai kebutuhan. Pengamat Indonesia sebut dua negara yaitu Korea Utara dan Rusia dalam perang Iran-Israel. Bahkan ia menyebut bahwa perang di Timur Tengah yang terjadi menjurus pada Perang Dunia Ketiga. Dikutip darah Tribun News pada 15 April, pengamat itu adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ia menilai bahwa serangan Iran ke Israel hanya terletak pada hak untuk membela diri. Puntut serangan Israel ke konsulat Iran di Damascus pada 1 April lalu yang menewaskan beberapa sosok penting. Lanjutnya, bila Amerika Serikat akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin dimana negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia juga akan turun langsung membantu Iran. Hikmahanto juga berpendapat bahwa Perang Dunia Tiga bisa terjadi apabila Perang di Timur Tengah terus mengalami eskalasi. Ia menyebut bahwa Perang di Timur Tengah akan menjurus terjadinya Perang Dunia Tiga yang akan merugikan seluruh umat manusia. Sehubungan dengan itu, Hikmahanto bahkan meminta pemerintah Indonesia untuk juga turun tangan menghentikan peperangan antara Iran dan Israel. China dan Jepang bereaksi soal gempuran besar-besaran Iran ke Tel Aviv. Jepang berikut tukan keras dengan menyebut memperburuk situasi, sedangkan China mengaku prihatin. Dikuti darat Tribun News pada 15 April, Jepang bereaksi melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, sedangkan China bereaksi melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan resminya. Keduanya memberikan reaksi-reaksi itu pada 14 April 2024 kemarin. Melansir Al-Jazeera, Jepang menyatakan bahwa aksi Iran menyerang Israel justru semakin memperburuk situasi di Timur Tengah. Selain itu, Jepang juga mengutuk keras serangan tersebut yang dinilainya justru membuat eskalasi semakin meninggi. Di sisi lain, China menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, tepat setelah Iran meluncurkan drone dan rudal sebagai serangan balasan terhadap Israel. China juga beranggapan bahwa serangan itu meningkatkan ancaman konflik yang lebih luas di wilayah, di mana China sedang berupaya memainkan peran sebagai mediator dan dari mana China mendapatkan sebagian besar impor energinya. Mantan penasehat keamanan nasional John Bolton mengecam Amerika Serikat dan Israel. Bolton bahkan menyebut bahwa pencegahan keduanya terhadap ratusan rudal dan drone Iran itu merupakan kegagalan besar. Dikutip dari Omar Yadin pada 15 April, kabar itu disampaikannya dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Bolton menyatakan bahwa pencegahan Israel dan Amerika Serikat dalam serangan balasan Iran pada Sabtu 13 April malam merupakan sebuah kegagalan besar. Selain itu, Bolton menyatakan bahwa terlepas dari besarnya kerusakan yang disebabkan oleh Iran terhadap wilayah Israel, Amerika Serikat dan Israel harus memulihkan pencegahan itu melalui respons Israel yang jauh lebih kuat. Ia menyatakan bahwa pembalasan balik itu akan mengajarkan Iran bahwa serangan di masa depan akan jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkan. Iran disebut sukses menempatkan diri menjadi pemeran utama. Kehadirannya dalam perang melawan Israel disebut mampu memperkuat pejuang perlawanan sekaligus melemahkan kemampuan Washington. Dikutip dari Al-Mayadeen pada 15 April, kemarin itu disampaikan oleh penulis dan mantan perwira intelijen Marinir Scott Ritter pada minggu 14 April kemarin. Mengenai dampak operasi Iran, Ritter mengatakan bahwa Israel berada dalam keadaan terguncang dan bergantung pada propaganda untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Iran telah menempatkan dirinya sebagai pemain utama di wilayah tersebut. Ritter juga mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa lagi berbuat apa-apa di kawasan, sementara Iran di sisi lain sedang mengembangkan kemampuannya yang mampu merugikan Washington.